Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa antusiasme penonton Yang tampaknya benar-benar sangat terasa Dan yang lebih dari itu Formula E bebas dari simbol politik Artinya Yang punya hajat tidak perlu mempolitisasi Hajatan Formula E ini Dan hanya para politisi yang iri dan degi saja Yang tampaknya takut Mungkin juga takut nol Untuk hadir di sana Ini memang tampaknya ada beban mental Tetapi bagi politisi yang normal-normal saja Yang memang ingin menikmati Ya saya kira bagus Mereka juga akan hadir semua Di samping sudah barang tentu Adalah penggemar dari Formula E itu Balapan Formula E itu Dan ini tampak pemirsa Ajang balapan Formula E Dimulai hari ini di Anjol Jakarta Utara Penonton nampak antusias Menyambut ajang Formula E di tempat Sotel Bus di Kemayoran Dalam pantauan beberapa media Pada Sabtu ini Pukul 9-an lebih Terlihat sejumlah penonton Formula E Ramai mengantri Di pintu akses menuju Sotel Bus Dan tampak Mereka juga pakai Gelang tiket Di periksa satu persatu Dan happy-happy saja Suasana penonton Itu happy-happy saja Yang tampaknya sangat bagus adalah Siang tadi atau pagi tadi itu Tidak ada tanda-tanda mendung Atau mau hujan Jadi betul-betul Normal perjalanan itu Ya kan tempoh hari Anjol juga sudah bilang Bahwa Formula E ini Gajatan Formula E ini Tanpa pawang-pawangan Tidak pakai hujan Tidak pakai Pawang hujan Ya Hujan turun Diterima dengan rasa syukur Hujan tidak turun Atau suasana cerah Atau apa Diterima juga dengan Rasa syukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu Respon Satu Sikap Yang Betul-betul Memasrahkan diri Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak minta bantuan jin Tidak minta bantuan klenik Ya Tidak minta bantuan sama ini itu Tetapi cukup Bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi Dan geofisika Cukup Ya Dan Alhamdulillah Ini diberikan karunia Insya Allah Sampai Kita tuh Bikin video ini Jangan kata Cerah Ya Tidak Hujan Dan kalau tahu hujan Disyukuri juga Dan kita akan melihat Ya Balapan yang lebih seru juga Kalau misalnya itu Hujan itu Yang sangat penting Ya Pemirsa Memang tampaknya Merchandise Tempat-tempat belanja Gitu ya Di Formula E Juga rame dikunjungi Ya Tampaknya memang ini Tempatnya orang-orang Berdua juga Semua Yang hadir disini Dan Seperti berita yang kemarin Disampaikan Tiketnya sudah terjual Habis Ya Kabarnya juga Ya AHY Gitu yang Diisukan Akan Bersama dengan Anies Dalam Capres Cawapres Dibilpres 2024 Itu Kayak Bedol deso Kakaknya Seperti itu Ya kan Bawa Banyak Masukan Atau Banyak Teman-temannya Untuk Hadir Sama-sama Secara Langsung Di Hacatan Formula E Ini Nah Anies Apalagi Sebagai tuan rumah Pagi-pagi sudah datang Foto-foto Bersama Dengan para penonton Dia datang Dengan keluarganya Banyak anaknya juga Rupanya Ya kan Gubernur DKI Jakarta ini Ini Kontras dengan Situasi modern Bersama sekedar Untuk Memberitahu Ya Sekarang ini Biasanya Satu keluarga Itu menurut Demografi global Itu Anaknya rata-rata Itu kurang dari dua Jadi Kalau anak itu Kurang dari dua Per keluarga Per perempuan Gitu ya 2,1 Itu Anda tanggap Bahwa Peradaban itu Akan rontok Nah gubernur kita ini Kalau saya hitung Jumlah anaknya itu Sampai lima Apa berapa Jadi keren ini Ya Perlu ditiru Bagi yang muda-muda Yang punya semangat Untuk membangun Peradaban masa depan Terutama bagi Kalangan Islam itu Nah Yang menjadi persoalan Memang Ya ini adalah Para politisi Yang mungkin Digadang-gadang Untuk tampil Di Pilpres 2024 Apakah Erik Tongir Akan datang Kita tidak tahu Ya Tapi kemungkinan Sangat berat sekali Kalau dia datang Enggak kuat Mungkin Hantaman mental Untuk Erik Tongir itu Sekalipun Nge-lesnya Bukan main Ya Proposal Disampaikan ke BUMN Satu bulan Ya Dalam waktu Satu bulan itu Tidak bisa Meng-assessment Katanya kurang waktu Ini kan konyol Baca Proposal itu Seberapa halaman sih Kan begitu Ya Hanya Kedengkian saja Nampaknya yang Membuat Assessment Satu bulan itu Tidak selesai Sehingga Proposal Tidak ditanggapi Gitu ya Jumlah yang Apa Maktu yang sebetulnya Sangat longgar Bahkan Kalau orang itu Memang Oke Itu dengan Kerdipan mata Itu sudah cukup Gak usah Proposal-proposalan Ya Dan Orang yang antusias Seperti Pak Joko Yang ada dari Gerobokan itu Gak usah pakai Kerdipan mata Mereka karena Mengingin Formula ini Berjalan sukses Bawa nama negara Dan lain sebagainya Dia merokoh Koceknya sendiri Dan menjadi Sponsor Di Balapan Formula E Nah Ganjar Tadi pagi Dengar-dengar Beritanya Melepaskan Jamat haji Yang akan Berangkat ke Mekah Sudah persiapan Mungkin di Karantina Di Donohundan Atau mana Di Solo Apakah Ganjar mau Berangkat ke Jakarta Saya tidak yakin Juga Tapi kalau Ke Jakarta Itu bagus Sekali-sekali Orang tanpa Beban politik Itu bagus Sebetulnya Kita nikmati Hiburan yang sama Dan kita angkat Rame-rame Bangsa Indonesia Tapi namanya Orang dengki Namanya Orang iri Ya Apalagi para baser Seperti tempoh hari Itu Adi Armando Ketika Roberto Mengatakan Oh ini Paling sukses Paling besar Sejarahnya Dan lain sebagainya Adi Armando Yang mungkin Tidak pernah ikut Balapan Atau Tidak pernah Nonton Balapan Formula E Beri komentar Mempertanyakan Penilaian itu Karena apa Ya mungkin Karena dengki Hampir semua Baser Itu Penyakitnya itu